Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Rekan-rekan PNS, P3K, dan Bapak Ibu Pensiunan Kali ini saya akan mengupdate tentang pencairan gaji 13 Yang ternyata bukan di tanggal 1 atau tanggal 2 Melainkan akan dimulai di tanggal 3 Terutama untuk daerah ini Terkait dengan ini berikut informasinya Pada hari ini, salah satu daerah di Indonesia Yaitu Pemerintah Kota Lok Sumaya Memastikan telah siap untuk membayar gaji ke-13 PNS dan P3K Serta sudah dipastikan tanggal pencairannya Disampaikan oleh pimpinan di daerah Lok Sumaya Sesuai hasil koordinasi dengan pihak mendagri Maka boleh dibayarkan awal Juni 2021 Sehingga disimpulkan kalau pihaknya akan membayar gaji 13 PNS dan P3K Pada 2 Juni 2021 ini Kita di bagian keuangan akan bekerja lembur dalam beberapa hari ini Agar membayar gaji 13 bisa dilakukan pada 2 Juni Terkait dengan ini, dari informasi sahabat guru juga Rekan kita ada memberikan kabar bahwa Di sini disebutkan, Alhamdulillah untuk Kabupaten Monogiri Jateng sudah ada edaran pengajuan SPM Paling lambat tanggal 2 Juni Jadi insya Allah 3-4 hari setelah pengajuan SPM akan dibayarkan Sehingga Bapak Ibu sekalian Kalau kita simpulkan Untuk daerah yang barusan saya sebutkan Akan diupayakan itu untuk SP2D dan SPMnya Akan diselesaikan di 2 Juni Sehingga kalau menurut saya Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi Maka kemungkinan besarnya itu akan bisa terrealisasi di tanggal 3 Juni Mudah-mudahan juga daerah Bapak Ibu sekalian Mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pemkap Lusumawe dan Kabupaten Monogiri tadi Sehingga kalau ada yang menyampaikan akan cair di tanggal 1 dan 2 Juni ini Menurut saya kurang beralasan Mengingat di 2 hari ke depan ini adalah hari libur Jadi paling mungkinnya itu direalisisikan SP2D-nya di hari Selasa Nah barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan Semoga berhampiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh